Kabar Persib hari ini, Boboto sebentar lagi akan mendengar lagi pelepasan Lokal Pride atau pemain lokal mereka. Nasib Lokal Pride ini seperti David Rumatik yang beberapa hari lalu dilepas Persib Bandung. Mereka tidak terpakai dalam skema dan strategi yang dipakai pelatih Persib Bandung, Luis Mila menghadapi Liga 1 Tahun 2023. Siapa Lokal Pride yang bakal dilepas lagi oleh Maung Bandung? Dia adalah Ridwan Ansori, pemain muda yang biasa berposisi sebagai striker sayap. Kabar yang santar beredar di kalangan Boboto, Ridwan Ansori tidak masuk skuad pilihan Luis Mila menjelang Liga 1 Tahun 2023. Imbasnya, dia akan dilepas dan berarti menyusul nasib Lokal Pride lain Persib Bandung seperti Bayu Fikri, Ruin Ramadhani, dan David Rumatik. Bayu Fikri dipastikan bergabung dengan PSI Esemaran, demikian pula David Rumatik meski belum ada pengumuman resmi. Sementara, Ruin Ramadhani dikabarkan bakal bergabung ke RNS Nusantara FC. Lalu bakal kemana Ridwan Ansori berlabuh? Belum ada kepastian, namun beredar di Medos, foto-foto dia berlatih-berlatih bersama skuad Persikabo. Padahal, pemain berusia 19 tahun itu masih terikat kontrak dengan Persib Bandung hingga akhir Mei tahun 2023 ini. Bahkan, dalam foto di akun Instagram Persikabo, Ridwan Ansori juga terlihat sudah mengenakan jersi latihan tim tersebut. Mengenai nasib Ridwan Ansoro, Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB, Tiddi Kahjono membenarkan dia tidak masuk sekema Luis Mila. Namun, untuk kepastian dilepas atau dipertahankan, masih akan dilakukan diskusi internal Persib Bandung. Selama satu tahun berkarir di Persib Bandung, sejak tahun 2022, Ridwan Ansori belum pernah dimainkan secara resmi. Dia juga spesialis kadangan di Persib Bandung, meski hanya enam kali berada di bangku cadangan selama Liga 1 tahun 2022 berlangsung.